selamat menikmati kita mulai pelajaran tersebut ya langsung aja buat lo semua yang baru aja bergabung langsung di-subgrade, di-subgrade, dan di-like di-comment channel tersebut, saya tidak tersebut channel ini maksudnya ya, biar channel ini biar terus tambah berkembang, dan gue tetap tambah semangat untuk mengupload video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semuanya, dan untuk kesempatan kali ini ya ini adalah satu pembahasan yang sangat luar biasa banget, ini gue catat ya karena, apa-apa, sampai takut lupa gitu kan, disini gue bakal mere-action dan sampai belajar, yaitu adalah hubungan kerajaan Samudera Pasai dan Majapahit hingga Wali Songo, penasaran kan langsung aja kita re-action bareng-bareng-bareng ya, kita mulai 1, 2, dan 3 dan ini dari channel Berbagi Info Sejarah Bangsa Aceh, oke lebih diangkat berdasarkan dari berbagai sumber sejarah, jika terdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam Berbagi Info Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan kerajaan Samudera Pasai dengan kerajaan Majapahit dan benerkah jika wali songo itu berasal dari Aceh Nah ini dia nih Namun sebelum kita membelinya alangkah indahnya jika sahabat menglik dan subscribe Nah berbagi Info, nih berbagi Info ini gue simpan di linknya di Box Desa Seficient Masya Allah Ya Karimal Afla Allahu Akbar Masya Allah Ya Rasulullah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi Info Menurut Syed Ismail Al-Habsi Sultan Zainal Abidin Bahiyansyah 13.49-14.96 Mengantarkan dua membalik ke Jawa Nyakni Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Isha Maulana Malik Ibrahim merupakan sepupu Raja Cermin Dan juga keturunan Ali Zainal Abidin Cucu Ali bin Abi Talib Sunan Gersik Masya Allah Ibrahim Al-Fian menyebutkan bahwa hubungan antara Aceh dan Majapahit sebagai Untayan Mutiara Untayan Mutiara dan mempertahankan dua belahan Katolisiwa Masya Allah Paling tidak ada empat sumber informasi yang mengindikasikan adanya hubungan antara Aceh dengan Majapahit Wah Nyakni Kitab Negara Kertagama dan Makam Putri Nurul A'la atau Ilah lalu Hikayat Banjar serta Naskah Tapel Adam Masya Allah Sekarang Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 menyebutkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu dari kerajaan yang ditaklukan oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajamada pada zaman Prabu Hayamuru Sahabat berbagi info Makam Putri Nurul A'la yang terletak di Ladang Gas Arun Desa Mijay 7 Kecamatan Mantangkuli Kabupaten Aceh Utara menunjukkan adanya hubungan antara Aceh dan Majapahit pada masa yang lalu hubungan ini tersirat dalam batunisan yang bertuliskan huruf Arab dan Jawa kuno pada makam tersebut tulisan Arab itu menunjukkan bahwa Putri Nurul A'la meninggal pada hari Jumat tanggal 14 Turhija tujuh sementara tulisan Jawa kuno sebentar jadinya sebenarnya ini antara hubungan Aceh dan Jawa ini sudah terjadi begitu sangat lama sebenarnya ya sebenarnya ya sebenarnya ini buktinya aja dari zaman Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Majapahit mereka sudah ada apa namanya sudah ada hubungan ibaratnya seperti itu dan seperti halnya ya kan seperti halnya dulu apa namanya Presiden Soekarno ya kan Presiden Soekarno itu yang datang ke Aceh itu ya kan bertemu atuh datuk datuk kalau gak salah ya terus menjalin lagi tetapi ya begitu deh ya kan tetapi disini disini gue baru tahu juga gitu gue baru tahu juga ternyata Kerajaan Majapahit itu ada pernah berhubungan dengan Kerajaan Samudra Pasai gue baru tahu ini gue baru tahu ini ini sangat luar biasa banget jadi gue berpikir oh terjata emang emang dari dulu karena udah ada hubungannya gitu kan Masya Allah Allah di Gajah Mada Sahabat berbagi info Kronika Pasai atau Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa pada zaman Sultan Ahmad 1346-1383 Majapahit menyerang Samudra Pasai dan terjadi Perang Senggit selama 3 hari 3 malam pasukan Samudra Pasai terpaksa mundur dan pasukan Majapahit berhasil masuk ke istana Sultan Ahmad Sultan Ahmad berhasil menyelamatkan diri ke suatu daerah bernama Menduga yang berjarak 15 hari perjalanan kaki dari Pasai Masya Allah setelah setengah bulan di Samudra Pasai pasukan Majapahit kembali ke Jawa dengan membawa tawanan dan banyak harta rampasan Masya Allah kembali ke Tanah Jawa membawa harta rampasan dan tawanan oke yaudah paham sahabat berbagi info tawanan muslim Samudra Pasai yang dibawa pasukan Majapahit dipesilakan memilih tinggal di Jawa sesuka hatinya dan dimana saja seperti dikutip oleh Tengku Ibrahim Alfian Putri Cermin yang ditemukan di desa Leren Gesik merupakan salah satu dari tawanan yang berasal dari Aceh Masya Allah sumber lain yang menyebutkan adanya hubungan antara Aceh dan Majapahit adalah sebuah naskah Jawa yang dikenal dengan naskah Tapel Adam naskah ini menyebutkan bahwa mubalik Islam pertama yang datang ke Jawa adalah Cek Jumadil Kupra keturunan Sultan Zainal Abidin dari Samudra Pasai Cek Jumadil Kupra mempunyai putra pertamanya bernama Maulana Is'a dan putra keduanya Ibrahim As-Samarkan atau Ibrahim As-Muru Masya Allah dan disini sudah jelas ya sudah jelas ya Tapel Adam juga menyebutkan bahwa Prabu Majapahit memperistirikan putri Sultan Samudra Pasai Masya Allah dan ketiga saudara putri itu hendak pulang ke Samudra Pasai setelah menyembuh adiknya itu Raja Majapahit melarangnya pulang karena takut istrinya sakit dan memerlukan kehadirannya di Jawa Masya Allah agar tidak pulang Raja Majapahit memberinya hadiah tanah di Ampel dan diberikan kebebasan menyebarkan agama Islam di sana Masya Allah dan kakak istri Raja Majapahit inilah yang kemudian hari dikenal dengan Sunan Ampel Masya Allah Allah Masya Allah jadi sudah jelas ya dari Sunan Ampel Sunan Ketauan yang nasab-nasabnya dari mana-mana dan ujungnya dari Aceh pada intinya pada intinya ya kan pada intinya ketika perang antara Majapahit dan Samudera Pasai ya kan Majapahit berhasil memasuki istana Samudera Pasai dan Sultan dari Samudera Pasai itu apa namanya pergi ya menyelamatkan diri dan akhirnya ya kan pasukan Majapahit kembali lagi ke tangan Jawa merampas membawa harta rampasan dan membawa tawanan ya tawanan itu adalah salah satu atau mungkin keluarga dari Sunan Ampel ya disitu mulai disitu ya mulai disitu mulai terkuak ibarat ini sejarah nih selain itu Majapahit juga mempunyai hubungan perdagangan yang orat dengan Samudera Pasai seperti tercatat dalam buku Suma Oriental karya Tom Pires seorang pengembara Portugis berkunjung ke Malaka dan India dalam kurun waktu 15-12 sampai 15-15 Masih 3 tahun Tom Pires mencatat bahwa Majapahit mempunyai pengaruh yang sangat kuat atas perdagangan di Pasai sehingga perdagang Jawa dibebaskan dari pajak dan biaya cukai Masya Allah Masya Allah sebagai timbal baliknya ketiga urusan Malaka datang ke Majapahit meminta agar perdagang Jawa berdagang di Malaka Majapahit meminta Malaka agar minta izin dulu ke Samudera Pasai Malaka kemudian mengirim urusan ke Samudera Pasai dan mengatakan Majapahit telah memberi izin agar pedagang Jawa berdagang di Malaka asalkan mendapat persetujuan dari kerajaan Samudera Pasai Samudera Pasai kemudian memberi izin ke Malaka dengan syarat rajanya masuk Islam Masya Allah syarat itu dipenuhi Malaka Alhamdulillah ini salah satu penyebaran Islam yang sangat luar biasa Masya Allah Raja Samudera Pasai tidak kuasa menolak meskipun putrinya muslim dan Raja Majapahit nah ini karena lebih memilih menyelamatkan rakyatnya nah ini iya kan Raja Majapahit itu gak udah eh Raja Majapahit sorry Raja Samudera Pasai itu gak bisa menolak gitu kan meskipun putrinya itu seorang muslim dan Raja Majapahit itu non muslim iya kan ini sama terjadi seperti kejadian di Tanah Sunda gitu kan Tanah Sunda ya seperti apa namanya Prabu Siliwangi menikahi Dewi Subanglarang yang beragama Islam Allahu Alam ada yang mengatakan apa namanya ada yang mengatakan kalau Prabu Siliwangi sudah muslim atau dan lain sebagainya ini sama ya kejadian itu sama mirip-mirip ya kan sama-sama Raja tersebut dari Pajajaran dan dari Majapahit memiliki seorang istri yang muslim ya Masya Allah di serangan Majapahit di Majapahit Putri Raja Samudra Pasai tinggal di rumah khusus yang terpisah dengan istri istri Raja Majapahit yang lainnya pada suatu hari Masya Allah Putri Pasai yang bernama Raja Bungsu berkunjung ke Majapahit tetapi ketiga hendak pulang kembali ke Pasai dicegah Putri Pasai dan karena cintanya kepada Putri Pasai Raja Majapahit memberi daerah khusus sesuka hatinya Raja Bungsu asalkan tidak meninggalkan Putri Pasai Masya Allah asalkan tidak meninggalkan buat berbagi info Raja Bungsu kemudian memilih kawasan Ampel dan pada saat membabat hutan untuk dijadikan tempat tinggal ia menemukan pohon gading sehingga daerah itu disebut Ampel Gading ketiga penuduk sehingga Ampel hendak masuk Islam Raja Bungsu mengirim utusan ke Putri Pasai kalau penuduk Ampel hendak masuk Islam Putri Pasai kemudian menyampaikan hal tersebut ke Raja Majapahit Raja Majapahit mengizinkan dan berkata katakan arah Bungsu Masya Allah orang siapa hendak masuk Islam itu terima masukkan Islam itu merinding jangankan desa itu meski orang dalam negari Majapahit ini lamun ia hendak masuk Islam itu masukkan Masya Allah dengan izin dari Majapahit tersebut kawasan Ampel kemudian berkembang menjadi pusat pengembangan Islam di Jawa Putri Pasai dikaruniai seorang putra dan setelah dewasa kawin dengan Putri Raja Bali namun meninggal dunia pada saat Putri Raja Bali hamil ketiga Putri Raja Bali hendak melahirkan 6 bidan yang menolongnya meninggal dunia Masya Allah yang menolongnya dibuang ke laut karena Allah subhanallah bayi itu ditemukan seorang pedagang dan kemudian diri kepada Nyai Suta Pinati dan dirawat dan ketiga dewasa menjadi Sunan Giri Allah putri Pasai tinggal bersama saudaranya di Ampel Allah akbar kawaminya Raja Majapahid maaf ya dunia sekian dan terima kasih wallahu alamu bisawab wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah dan ternyata ini masuk akal ya masuk akal masuk akal jadinya seperti ini ya ini banyak yang menanyakan makanya kita harus mempelajari sejarah itu ya seperti ini kita harus mengetahui dulu sebelum kita berbicara kita harus mengetahui sejarahnya itu seperti apa jangan asal ngomong jangan asal bicara tongkosong nyaring bunyinya ya orang kalau ngomong kalau kata sejarahnya ya percuma nanti kalau ditanya kita tahu dari mana sumber dari mana kita harus tahu dulu sumber dari mana gitu ya kan jadi gini ya kan sebenarnya gitu kan sebenarnya 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 sekali lagi sebelum zaman Soekarno datang ke Aceh meminta bantuan dan ternyata sejak zaman kerajaan Majapahit dan Samudera Pasai atau dengan warga Aceh itu sudah ada hubungan ya kan ya hampir mirip lah gitu lah hampir mirip lah ya gak paham ya tetapi tetapi ya kan tetapi kerajaan Majapahit itu menawan dan merampas harta rampasan dari Aceh menawan orang-orang dan akhirnya terlahir terlahir lah seorang sunan dan lain sebagainya dan disitu sudah dijelaskan asam-asam ya tadi terlalu cepat ya jadi gue gak apa namanya gak dicatat sama gue gitu kan takutnya ketika gue mencatat sambil mendengarkan takutnya konsentrasi gue pecah gitu kan dan akhirnya disini gue paham gue paham banget gue paham banget dan gue jelas banget ini harus gue dengerin sekali lagi biar menjadi bahan referensi tambahan lawasan kepada diri gue gitu kan oke paham ya paham ya paham ya ya mudah-mudahan ini buat rakyat apa orang-orang Jawa juga dan orang-orang Aceh juga mengerti dan memahami tentang sejarah seperti ini gitu ya jangan cuma bisanya mendengar katanya 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 gitu jangan ya kalau gak ada sumbernya jangan kita harus belajar dulu nih kalau misalkan mendengar Aceh seperti ini cari dulu sumbernya bener atau tidak Jawa seperti ini cari dulu sumbernya bener atau tidak orang Sunda kayak gini kan berkatanya sumbernya bener gak cari dulu nah gitu ya kan kalau bisa bener-bener ibarat kalau kata hari sudah soheh banget baru ya kita berbicara jangan sampai kita mendapatkan berita berita-berita owak oke oke makasih ya buat semuanya semuanya paham ini alhamdulillah banget bisa menjadi suatu wawasan tambahan wawasan lagi buat gue secara pribadi dan umumnya buat kalian semua oke gue Andi Turis undur pamit terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you next time and bye-bye I love you 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 I love you